Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang karena rusak ya jadi pada patah dan sebagian udah kecabut nah jadi ini saya akan memberikan perkembangannya ekornya itu sudah mulai tumbuh teman-teman jadi akan saya ambil burungnya kelihatannya ekornya itu sudah mulai tumbuh Nah saya perlihatkan kepada teman-teman untuk ekornya seperti apa ya Nah oke nah ini burungnya udah ketangkep ya Oke ini perkembangannya untuk bulunya itu sudah mulai tumbuh ya Nah ini saya fokuskan kameranya nah ini dia Oke bulunya sudah mulai tumbuh ya ini hari ke-11 ya Jadi ini adalah hari ke-11 burung rucukan ini ekornya saya cabut ya ini alhamdulillah udah mulai tumbuh teman-teman nih ya Hai hari ke-11 ekornya sudah mulai tumbuh Oke nih 11 hari dari cabut ekornya sudah mulai tumbuh nah rahasianya apa untuk makan sehari-hari burung ini itu saya berikan fur ayam saya pakai fur 511 yang biasa dipakai oleh fur ayam yang biasa dipakai untuk pakan ayam itu ya fur 511 lah dan furnya itu murah banget 10.000 itu satu kilo jadi hemat banget untuk pakan burung ini ini ya ekornya sudah tumbuh sangat bagus ini tumbuhnya sempurnya teman-teman jadi hari ke-11 ini ekornya sudah tumbuh Alhamdulillah Nah pakannya selain fur ini itu adalah pisangnya ini saya kadang berikan pisang pokoknya buah-buahan itu selalu ada ya buah-buahan itu selalu ada ada jadi ada pisang dan juga pepaya teman-teman ini kadang selang-seling tapi seringnya itu pisang ya Nah untuk ini kepalanya tadi karena saya ambil disangkat jadi dia kelabakan teman-teman nih kepalanya agak bonyok sedikit nah ini dia Oke jadi ya wajar lah kalau burung teruncukkan Om Yokan seperti ini ini speknya itu masih gilas ya gilas tapi dia kalau udah di atas udah digantung ketika digantung itu dia sudah anteng teman-teman tidak seperti di hari biasanya adalah hak baru hari ke-11 teman-teman hari ke-11 saya pelihara dari Om Yokan yang sudah saya unboxing teman-teman bisa lihat di video sebelumnya nih ini prospek burungnya itu ini bagus banget teman-teman dari segi paruh ini burungnya itu sangat bagus ini jantan jadi kalau jantan itu atasnya itu dia kelihatan apa namanya jelas banget warna coklat garis coklatnya ya sama ini paruhnya itu dia lurus dan lurus dan juga tebal teman-teman sama sorot matanya ini sangat tajam sekali ini ya sorot matanya sangat tajam matanya itu melotot ya jadi gitu ya pada intinya untuk supaya ekor burung teruncukan itu cepat tumbuh teman-teman harus kasih pakan yang berkualitas nah kebetulan ini burungnya itu tidak suka makan jangkrik saya berikan jangkrik itu tidak dimakan jadi diakali pakai pur ayam ya pur ayam yang merk 511 itu terus ditambah dengan pisang buah pisang setiap hari atau buah pepaya supaya nutrisisi burung ini terpenuhi sehingga ekornya ini bisa lekas tumbuh dan perlu diketahui pur kandungan pur ayam ini memiliki protein yang sangat tinggi ya jadi membuat burung itu gemuk nah ini waktu beli waktu beli itu burungnya agak kurusan teman-teman jadi burungnya itu kurus ini burungnya agak kurus setelah saya pelihara pakai pur ayam pakai pur pur ayam ini burungnya itu gemuk teman-teman jadi dadanya rata sekarang dadanya rata gitu nah jadi buat teman-teman yang mau nyoba pakai pur ayam sangat direk saya rekomendasikan sekali karena kandungan nutrisinya sangat tinggi dan juga apa harganya murah ya jadi kalau kita beli pur top song itu 13.000 dapat 400-400 graman ya tapi kalau ini 10.000 udah dapat satu kilo sebelumnya ini pakai top song terus saya karena enggak makan jangkrik gak makan ef jadi saya kasih pur ayam ya pur ayam supaya dia kandungan proteinnya itu tercukupi sangat tinggi ya ini ya ini dia ekornya sudah tumbuh teman-teman ya ekornya udah tumbuh tinggal ini menunggu panjangnya aja ya menunggu panjangnya aja semoga tidak patah-patah lagi ya nah untuk buat teman-teman yang melihara burung terucukan itu memang harus sabar kalau dari om yukan ya karena proses penjenakan itu memang ada butuh yang lama dan butuh cepat tergantung dari karakter si burung itu ya kalau karakternya dia lebih cepat jinak ya dia cepat jinak cepat mengkondisikan di rumah kita tapi kalau lama ya gitu lama kalau ini om yukannya om yukan dewasa ya om yukan udah tua jadi butuh proses yang harus ekstra sabar lagi Oke begitu aja ya untuk tips dari saya sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati